Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Apa kabar kalian Sore ini Si Yau Jue Tidak henti-hentinya Salah paham dan Untuk mendekati Dan saat Dirinya semakin dekat Kewacaan Juniornya tiba-tiba datang Dan melaporkan Kalau keberadaan Oyang suterta Telah diketahui Sore pun berkata Kalau dia akan menangannya Dan meminta juniornya Untuk mundur Di dalam hati pun Si Yau Jue meminta Agar Ciyang An-an menunggu dirinya Oyang Su sendiri Serta Ciyang Bia Pio kini Tidak dapat bergerak bebas Setelah Pengumuman tentang penangkapan dirinya Disebar oleh Cekte Abadi Serta Cekte Iblis Bahkan Keluarga Ciyang Liar Dia pun marah Marah Kepada Oyang Su Tidak bergerak bebas Tidak diseret oleh Oyang Su Dia juga tidak akan berakhir Seperti ini Karena Sekarang semua perbuatan mereka Sudah dipelukasikan Belum lagi Bia Pio mengkhianati Dia pun marah Selain itu Karena Bia Pio cukup dekat Dengan Si Yau Jue Oyang Su pun berkata Kelemahan dari Si Yau Jue Bia Pio pun mengingat Kalau Si Yau Jue sangat Menginginkan An-an Untuk itu Mungkin Jika Mereka Membantu Si Yau Jue mendapatkan An-an Si Yau Jue akan berhenti Mengcar Oyang Su Serta Si Yau Pio Dan Oyang Su beranggapan Kalau Ini ide yang bagus Namun Karena Mereka Tidak bisa mendapatkan Si Yau An-an Oyang Su meminta Pio Pio Untuk berpengampilan Seperti Si Yau An-an Dan Untuk Mencegah Pio Pio Berkata Yang sesungguhnya Tentang identitasnya Oyang Su Meminta Pio Pio Untuk Meminum Sesuatu Akhirnya Yang Pio Pio Menyadari Kalau Oyang Su Adalah Pria Yang Gila Tentang P别uk Yan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton